Hai dari dulu selalu gitu Iya udah dinaikin jadi kayak ya kalau sekarang kalau aku live ya pakai kuota ya udah nggak apa-apa kan sayang sama netizen ya nggak usah kayak orang susah pakai kuota aja coba udah tajam belum temen-temen kalau udah tajam tolong kasih jempol ya oke lah ya daripada ngelihatan oke ini kenapa oke lanjut kita bahas skincare ya ini tadi sudah selesai skincare-nya skincare-nya tadi pertama dibersihkan dulu pakai siumura cleansing oil terus setelah itu kita pakai tadi kita apply face tonernya dari Frudia yang pomegranate yang botol pink it's actually aku juga pakai on daily basis juga pakai itu terus Oh iya malin kulitnya kering cuman memang lagi ada jerawatnya terus setelah Frudia yang pomegranate yang toner juga Tio juga pakai Frudia yang sirem nih yang ini nih Nih Frudia juga Pak eh Frudia Tio juga pakai Frudia yang sirem yang pomegranate juga karena kulitnya malin tuh kering ya nah untuk supaya lebih mantap lagi moistnya Tio pakai Embryolis ya mau pakai Embryolis boleh mau pakai Frudia juga boleh pokoknya moisturizer anything ya biar lebih mantap gitu ya terus ini kenapa jatoh iya sedih banget oke untuk base makeupnya Tio pakai Fenty Beauty yang profilter instant retouch primer nah kayak gini ya untuk korektornya pakai aku pakai ABH yang ABH palette nih kayak gini oh ini convenient juga ya ada buat kontur buat highlight buat korektor juga bisa dan kayaknya nih kayaknya yang orange sebenernya bisa jadi blast dalam nggak sih bisa ya bisa ya bisa jadi blast dalam yang onyek-onyek gitu aku biasanya nggak apa-apa kenipan sih supaya kayak nah setelah di korektor ditimpa lagi pakai yang foundation cream ini sama dari palet yang sama dari palet ABH juga tapi yang tengah nih jadi korektor tadi pakai yang orange ini terus sekarang lagi pakai yang tengah ini yang highlight ini ada namanya nggak oh ada namanya jadi tadi untuk korektornya pakai warm coral terus sekarang untuk ya kita bisa bilang concealer tapi nggak concealer juga ya ini pakai yang sheetnya banana kok kenapa ada yang pakai blush dalam itu gunanya apa kalau menurut aku sih biar tahan lama ya jadi kalau belas luarnya abis cipika-cipiki masih ada belas dalamnya iya nggak sih iya betul bener bener nanti disave ya kok sinyal nggak bersahabat enggak ah nggak mau disave semangat mbak Tio dari ecu halo mbak ecu guys kuku aku berkilo berkilo berkat ecu loh iya tuh kikirnya kaca ngomong-ngomong ini Tio kelihatannya kayak neken sebenernya nggak diteken ya enggak ngomong cuma kayak di tap-tap aja halo halo Liziana kok sorry mau nanya itu jerawat modelnya bekas aja atau masih ada masih ada ini memang kebetulan kayaknya tadi aku sempet discuss sama Marlin kayaknya dia lagi hormon attack deh jadi ini bukan bekas ya ini memang ada teksturnya tuh ini apalagi yang sebelah sana deh coba Marlin tengok sini tuh yang sebelah sini masih ada nih bener-bener masih ada yang basah juga masih merah-merah juga jadi next time jangan komplain aku lagi ya kok modelnya kulitnya mundus semua udah nih udah dikasih nih yang kebetulan nih tapi kamu kayak gini masih tetep model ya tetep di makeupin ya jarang nggak sih jadi kalau seandainya yang nggak nonton live kali ini ya udah salah sendiri ya ini padahal udah dikasih nih sesuai maunya kalian nih kita kasih kulit yang ada skin problem jadi nggak cuma yang mulus aja Kak kalau kulit wajah yang kayak jeruk ditambah tipe berminyak bisa nggak sih hasilnya awet gitu seharian apa ada tekniknya bisa dong ada dong tekniknya kalau nggak bisa namanya bukan MUA ya Dela ya iya nggak Tio kalau MUA tuh harus menemukan berbagai macam cara untuk jadi gitu ya itulah kenapa less makeup mahal kalau less makeup udah mahal-mahal nggak bisa cover kulit berminyak ya nggak usah less kita hari ini mau botakin alis ya guys ada giveaway apa ada giveaway BLP ecu ini BLP lagi baik nih lagi kasih hujan hadiah buat followers artisan pro siapa yang mau hadiah BLP yang ke tangan Hai Yeni ini aku nantang Tio buat bikin buat hilangin alis ilmu dari Yeni ya iya betul ilmu dari Yeni semalam ya Bo kita udah cacetan panjang kalo lebar ini kita belum pake BLP ya temen-temen jadi tadi tuh baru pake correcting dulu baru di correcting dulu kok yang skin problem ini kan udah nanti selanjutnya yang problem dibentuk wajah yang sangat kelihatan tidak simetris kalo menurut aku ya kalo wajah tidak simetris apa boleh buat nggak sih kalo udah dari tulangnya ya itu apa boleh buat ya kan kita makeup artist bukan dokter operasi bukan bedah plastik apa boleh buat cuma ya bisa diminimalisir ya di apa namanya kayak bagian mana yang ditonjolkan sehingga kita nggak fokus di bagian situ gitu loh eventually kalo liat dari tengah ya tetep akan kelihatan beda gitu loh kipas dulu oh belum kalo lem kertas boleh dipakein ke alis kenapa kita pake lem kertas so far ini yang paling bagus untuk menidurkan rambut-rambut halis dan ini kebetulan kita pake lem kertasnya yang non toxic kok yang emang kebetulan bisa dipake untuk mainan anak-anak juga jadi ini aman so far untuk kulit ya memang tidak ada bepomnya tapi so far sih ini aman cuma apakah ini boleh di apply ke klien I don't think so and I don't suggest too ya jadi jangan ya nanti klien kalian kaget kok aku pake? uhuh stick ke alis saya jangan-jangan kalo kita makeup artist kan kita ngerti cuma kalo klien kan mungkin belum ngerti gitu kan kok serum untuk semua jenis kulit apa? kalo gini sebenernya gampangnya gini ya kalo kalian mau cari serum yang bisa di apply untuk semua jenis kulit kalian cari aja serum yang water base yang bahan dasarnya air biasanya bentuknya gel, bentuknya bening kayak gitu nah terus kalian liat kandungannya kalo menurut aku pilih serum yang kandungannya hyaluronic acid ya jadi hyaluronic acid itu paling bagus untuk melembabkan kulit walaupun kulit berminyak itu sebenernya butuh dilembabkan loh teman-teman jadi sesungguhnya kulit berminyak itu kenapa bisa berminyak? karena kurang kadar air gitu kalo aku rekomen kalian untuk serum yang seperti itu bisa coba frudia yang blueberry atau aku sekarang lagi suka pake peptidenya yang Votrepu tapi mohon maaf peptide itu lagi sold out sebenernya harinya aku mau ngeracun peptide cuma karena sold out ya udah gausah ntar pada ngambuk lagi gimana sih kok udah ngeracun ga ada barang gitu udah buka PO ya pak ya? engga, lagi emang belum apa kalo biasa tuh kalo masih buka PO berarti sebenernya barangnya masih ada cuma on the way dari pabrik nah ini mungkin bener-bener dia kehabisan mereka kayaknya cara cepat hilang bekas jerawat gimana di laser? kok yang buat rambut itu mbaknya pake buat rambut biar apa? maksudnya gimana? maksudnya gimana? yang buat rambut mbaknya pake buat rambut biar apa? oh iya biar rapi 4 lapis tuh kalo sekarang ya ehem through dia berapa kok? waduh kalo harganya berapa mohon maaf bukan SPGnya bisa langsung meluncur ke instagramnya masing-masing ya laser mahal kok kan mau cepet kalo mau cepet ya ada harganya juga iya kan? betul karena kalo skincare ya bisa cuma ya agak lama gitu kalo kamu pake yang pemuti-pemuti yang cepet banget itu hati-hati loh itu hati-hati karena kalo terlalu cepet takutnya itu entah itu mengandung merkuri atau mengandung hidrakuinan itu bisa cepet cuma cepet wasalamnya juga kulit kalian iya sih yang terjangin ee jangan ya please please jangan pake krim-krim apa yang dibilang krim dokter tapi dijualnya kiloan oh my god terus dokter dokter siapa gak tau nih pokoknya kalo ada yang jual krim dokter ke kalian ya kalian tanya dokter dokter siapa udah ketemu namanya dokter siapa kalian cek di ID terdaftar gak dia ya jangan sembarangan gak taunya isinya blue band ditaro ke muka soalnya itu krim dokter itu aku ngeliatnya kayak blue band gitu malah blue band aja lebih halus gitu terus i have no idea orang kok mau pake gitu iya ada tekstur kayak apa apa please jangan ya teman-teman aduh kalo misalnya pake yang kayak begitu ya putih sih tapi bisa stretch mark kalo udah stretch mark yaudah gak bisa diapa-apain and by the way kenapa sih cantik itu harus putih gak harus loh kayak foto yang aku post di postingan artis di feed artisan proyek terbaru kulitnya tanning cantik tuh arti kemerdekaan ya kok kemarin mungkin ada artis yang review kok sebenernya ya sekarang kan emang udah eranya era review ya artis selebgram semua udah endorse udah review cuman ya bagaimana kita juga lah memilah-milah reviewnya itu pinter-pinter lah milihnya juga jangan diterima bulet-bulet gitu loh kayak kayak aku aja nih aku kalo nge-review produk aku gak pernah expect followers aku terima bulet-bulet tapi biasa aku konfirmasi dulu ke yang lain gitu loh pengalaman aku dapet mantan yang pake pemutih hari half foundationnya gak mau nempel tuh kayak apa sih penyebab timbul noda hitam di wajah kayak bekas jerawat gitu kalo noda hitam itu banyak ya penyebabnya bisa jadi mungkin karena ee sinar UV kalian gak pake sunscreen itu bisa atau mungkin itu aging spot emang udah umurnya kalian itu nongol nah itu itu bisa juga jadi macem-macem sih kalo noda hitam ya by the way guys ini tadi ini kita sekarang bicara teknik ya untuk ngilangin arisnya tadi Tio apply lemnya 4 lapis tapi jangan lupa sebelum ditimpa lapis berikutnya dikipasin dulu sampe kering baru dilapis lagi gitu ya Tio ya jadi di 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 lem udah tidur dikeringin dulu timpa lem lagi keringin dulu timpa lem lagi begitu sampe 4 lapis terus dikeringin lagi sampe lapis yang terakhir nah sekarang kita kasih bedak tabur bedak taburnya boleh apa aja bebas aku pake fit me kenapa? aku pake fit me oh kamu pake fit me cara agar nempel fondinya untuk wajah yang licin karena perawatan kalo perawatin itu kayaknya udah sulit ya itu udah mimpi buruk semua makeup artis gak Tio? bener dapet kulit perawatan itu udah sulit ya jadi memang kalo dia bright di suggest aja ini kalo perawatan gini gak bisa nempel loh foundationnya jadi kalo boleh mungkin perawatannya di stop dulu seminggu dua minggu sebulan sih kalo mau maksimal ya kalo misalnya bekas cakaran orang gitu di muka jahat amat sampe nyakar iya iya sebenernya kalo misalnya lu kak baru dan masih kebuka itu apa boleh buat ya ga bisa ditutup ya ga bisa kan kalo lu kak baru ya lu kak baru sih ga bisa cuman kalo lu kak lama gitu kan misalnya kayak kenangan mantan gitu kan ya itu bisa sih Oh by the way teman-teman Tim aku satu lagi ulang tahun Namanya Nabila Tolong ucapin ulang tahun ya Happy birthday Nabila Beto ya modelnya cantik juga ya Semua perempuan itu cantik Ada cantiknya masing-masing Kalau alisnya tebal Bisa dihilangin seperti ini Bisa Ke suami cobanya Suami aja di bahan percobaan Bisa bisa Kalau tebal bisa dihilangin Cuma mungkin Layernya nambah gak? Apa sama tempat layer Yang penting maksudnya bener-bener kering aja dulu Jadi bener-bener tidur Baru ditimpal lagi Tuh Magic Ilang Tadi Tadi si Marlin kita kerjain Marlin hari ini Alisnya kamu Alis kamu kita botakin ya Dia terus lihat Ini pakai ini ya Smooth corrector ya Yang yellow orange Oh iya guys ini pas kalau kalian apply foundation creamnya Jangan kayak lagi ngoles mentega ya Jangan kayak lagi ngoles martabak Di tap-tap ya Jangan dioles Karena kalau dioles ada kemungkinan dia nanti kebuka lagi tuh Terus sponsnya jangan lupa Kering Iya sponsnya kering Jangan basah Oh iya aku mau remind buat kalian semua Ada info penting nih buat kalian nih Itu yang pertama Di live kali ini ada hadiah giveaway dari BLP Beauty Caranya gampang banget Kalian cukup follow coach kita at Makeup by Tio Follow at BLP Beauty Follow Artisan Pro Terus kalian meluncur ke fit Artisan Pro yang terbaru Terus absen di bagian komen Komennya komen apa kok Bisa baca captionnya ya Diminta komen apa disitu ya Terus Giveaway Artisan Pro X Jelanjelika Udah tau belum Kita ada giveaway kamera Sama giveaway ring light Ayo udah tau belum Ini jarang-jarang loh Jarang sekali terjadi loh Giveaway kamera loh Bisa kalian pakai untuk Memulai karir Sebagai makeup artist Ataupun beauty vlogger Nah Buat yang mau ikutan giveaway kameranya Ini kita sudah memasuki 2 hari terakhir Ini tanggal 18 ya Tanggal 19 besok terakhir Bisa cek di fit Artisan Pro juga Untuk ikut giveaway nya ya Terus kita juga ada challenge mix and fit Itu kalian bisa memenangkan Lasis dari Artisan Pro Senilai jutaan rupiah Kalau yang mau ikut challenge mix and fit Ini termasuk Tio juga nanti mau kita challenge hari ini Untuk bikin mix and fit ya Tadi Tio udah bilang kok aku udah suka banget nih sama yang ini nih Nah dia udah bilang tuh tadi itu ya Udah dicobain Jadi yang mau ikutan challenge mix and fit Untuk bikin bulu mata signature kalian Kalian bisa Meluncur ke story highlight Artisan Pro Yang tulisannya United Hilang dong Hilang kan? Hilang alisnya udah Bisa liat tuyul gak? Bisa liat tuyul nih Ini tuyul depannya Depannya tuyul langsung Katio tutup alis tanpa cukur Pake apa? Tadi pake lem kertas Ya cuma kalo kok klien Jangan pake lem kertas lah ya Kalo kok klien ya pake lem Lem bulu mata Mungkin ya masih Masih Acceptable gitu ya Yang A itu harus Tapi katanya yang A itu banyak yang palsu ya Banyak Jadi harus Harus tau bagaimana Aduh lem aja dipalsuinnya Pusing Tensil Viva aja ada yang palsu loh Cuma berapa duit tuh ada yang palsu coba Banyak yang palsu tadi Halo Hilang Suka kiri sudah hilang Kenapa alisnya dihilangin? Pengen aja Sekarang kan lagi trend ya Makeup gak pake alis ya Iya Udah jadi hits loh Capek Makeup pake alis kan capek Belum kena Kena ini Kena netizen Ih alisnya beda sebelah Alisnya gak sama Alisnya gak sama Jadi sekarang kita bikin trend aja baru Makeup tanpa alis Halo Yesi Tuh maknya anak-anak tuh Halo Mbak Yesi Kamu teh korban juga ya? Ibu kos Dia korban juga Korban juga Oh baik Korban kan ini lagi dikerjain kan? Korban kan? Iya Dikerjain Tio ini punya komunitas Ini bareng Dela juga nih Namanya Namanya Musang Muak korban Muak korban artisan Iya nih Koko Tapi dikerjainnya kita seneng semua ya Ini tunggu tinggal tunggu tanggal mainnya nih Yesi juga dikerjain nih Semua kena kebagian Dikerjain Kata Erie korban apa ya itu Musan Kalau mau mancing Di kolam green light tuh gede Hihihi hahaha aku sudah beli kita kan dokter mata aku dulu sempur-sempur sebentar dari situ aja gampang coba liat sini sambil aku cek ada apa aja aduh banyak banget ini kamu ambil lagi enggak kan? enggak pun yang dari Jawa kembaliin lagi kok ini pak dalamnya kasih aja gak apa-apa iya padahal ini aku sambil milih bulu mata ya ditanya softlensnya apa Cenah? softlensnya itu itu aku sudah ke orang lain Cenah kan abis dari Bandung ini masih masih rocking ini ada tuh banyak Cicorsoflens 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 ini 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 mobil nih itu kayaknya masih ada 618 ya disitu ya? ada 618 nih ya Allah ya Allah saya ngetik Tivo terus apakah nagrogi denger suara koko emang kenapa suara aku? kok kok mau nanya kalau mua itu udah ngasih sepaket sama softlens ya mak? lu masih belajar kok itu mah tergantung makeup artisnya ya ada yang bisa dikasih sebagai bonus ada yang nggak tergantung keputusan masing-masing ibaratnya sama kayak artisan jual bulu mata harus jual lem nggak? artisan belum jual lem betul enak suaranya adem banget buset emang AC ok ini mau digambar lagi ya alisnya enggak alisnya begini aja udah pulang begini aja pulang begini aja nanti pulang begini aja alisnya udah kok bisa pakai semacam feeders bro nggak buat ngidurin alisnya? kalau cuma buat ngidurin alis pakai feeders bisa cuma kan ini kan kondisinya hari ini kita mau ngilangin bukan ditidurin doang kalau diilangin harus pakai lem nggak bisa pakai wax doang karena kalau pakai wax itu nggak bisa wax itu sebenernya nggak bisa kering maksimal kan ya masih ada lengket-lengketnya gitu ya jadi kalau dia nanti dikasih foundation malah akan cenderung kebuka lagi kalau pakai wax gitu kan iya jadi bangun lagi kok kasih tip buat pasang bulu mata yang sudah pakai lashes yang udah bolong-bolong gitu kalian bisa pakai 1363 itu biasa jadi andalan tuh buat yang punya extension karena dia panjang melebihi extensionnya jadi dia bisa bikin si bolong-bolongnya itu nggak kelihatan lem apa? hari ini kita pakai lem kertas pakai lem uhu stick eh bukan deh kenko pakai lem kenko emang kenko mau uhu sama aja yang penting yang lem stick cuma jangan dipakai ke klien ya kita hari ini makeupnya buat seru-seruan aja bukan makeup buat ke klien habis pakai lem habis pakai lem dipakai bedak tabur dulu apa aja bisa hari ini sih Tio pakai Fit Me cuma apa aja bisa nah setelah bedak tabur di backing bentar dihapus baru dikasih foundation cream nah foundation creamnya hari ini Tio pakai dari LT Pro smooth corrector kok kalau nggak dihilangin semua alisnya cuma mau nutup bagian bawah karena alisnya tebel banget apa harus empat lapis juga ke lemnya tergantung kalau kamu pakai yang lem tapi kalau tebel mah kayaknya harus dilapis ya iya kalau nggak takut kebuka nanti oke yang merek A gitu sih iya iya kalau buat klien pakai lem bulu mata aja ini juga apply foundation creamnya hati-hati ya jangan jangan digeser jangan di oles-oles bolak-balik kayak lagi ngoles mentega ke martabak jadi pengen martabak jangan-jangan nggak boleh kolesterol kolesterol nggak boleh terlalu langsung balik onda tips pakai bulu mata yang sipit bulu mata yang sipit apa ya bisa pakai teknik jahit mata pakai 5 2 2 1 sih udah nggak ada obat ya iya 5 2 2 1 udah nggak ada obat sih buat mata sipit kalau pakai lem bulu mata juga harus empat lapis tergantung sih kayaknya nggak kalau ini kan kebetulan kan kita tujuannya bener-bener supaya jangan terlihat sama sekali ya bulu-bulunya gitu kan ya kok lagunya lagu RPM mohon maaf minum rebusan daun salam iya iya aku lagi-lagi pengen minum daun salam nih biar nggak kolesterol aku udah tahu juga tuh daun salam katanya bagus ya taktingnya sama ya untuk tutup alis klien kurang lebih sama cuma kalau klien jangan pakai lem uhu pakai lem bulu mata kalau koreksi alis bawahnya gitu bagusnya pakai fondi apa kalau koreksi alis sih pakai concealer ya iya kadang-kadang tergantung kalau udah dikasih apa namanya foundation maksudnya foundation baru-baru alis bisa pakai dermablend tapi kalau sebelumnya maksudnya dikendian alis dulu bisa aplikasi terus iya aku nggak suka susu almond menurut aku susu almond rasanya aneh kan ada yang flavor kan yang apa cokelat nggak mau ini original aja original juga aneh rasanya nggak mau kalau almond mendingan aku ngambil almond aja kalau dalam salam yang dinasiliwut bisa juga ya mohon maaf adenasi liwut ya diabetes maklum mua kalau musim pesta suka kambu kolesterolnya ini sih udah nanti kita alis kamu kemana Marlin iya monggo monggo iya monggo monggo kok kemarin aku belajar pakai lem tapi kok pas aku timpa pakai fondi dia seperti ngelupas dan ngegumpal itu mungkin kurang kering ya iya biasanya kurang kering terus dia ngalasnya kayak berlang-langit iya jangan harus seret nggak bisa dibalik lagi iya jangan dibalik-balik terus sebenernya jangan kalian expect teksturnya langsung jadi tekstur kulit ya enggak emang pasti ada tekstur rambutnya tuh ini kalau Marlin coba deket kamera deh tuh kalau deket kamera di kamera tetep ada tekstur rambutnya guys nggak mungkin nggak mungkin bener-bener jadi tekstur kulit tuh nggak mungkin kok jadi malah pada nawarin aku makanan mohon maaf lagi diet nah terus color correct matanya juga sama jadi pakai yang dari ini ya abh juga ya tadi ya yang warna orange terus ditimpa lagi pakai foundation creamnya yang dari abh ha ha tanam aja pohon salamnya kok kalau di pasar nggak fresh dan kadang ada yang pelsong ha doon salam aja dia palsu serius serius doon salam aja dia palsu oh my god gimana di pasar gak pernah sih temuin dong doon salam palsu iya masa doon salam ada yang palsu kok oh dibilangnya iya kok kayak gitu awalnya ngegumpal tapi pas lama-kelamaan ngelupas dikit-dikit kalau ngelupas itu berarti kamu ngelemnya menurut aku kurang rata nggak sih jadi dia rambutnya bangun lagi iya kok untuk pembersihnya yang rekomen apa supaya lemnya bisa hilang bisa pakai anything yang pakai bahan dasar oil kok pakai cleansing oil sebenernya ya guys kalian mau bersihin makeup pakai minyak goreng juga bisa serius pakai minyak goreng bisa bersihin makeup emang bisa kalau mau murah ya yaudah bersihin pakai minyak goreng nggak usah beli pembersih oil-oil cleansing gitu murah BLP oksidasi tau masa sih aku coba yang BLP nggak oksidasi salah shade kali mungkin atau salah produk sebelum atau sesudahnya serius kok daun salam yang biasa dikeringin bukan daun salam asli hah jadi daun apa dia daun tiga dia guys guys ini berhubung ada yang brought up di isu ya jadi aku mau mau mention dikit soal oksidasi foundation oksidasi foundation itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor faktor pertama adalah formulasi dari foundation itu sendiri yang kurang stabil ya jadi foundationnya nggak stabil sehingga dia oksidasi nah faktor berikutnya adalah kemungkinan ada reaksi kimia yang terjadi saat foundation itu bertemu dengan entah bedak taburnya entah skincarenya intinya adalah bertemu dengan produk sebelum atau sesudahnya itu ada kemungkinan juga dia oksidasi jadi kalau kalau kalian ketemu foundation yang menurut kalian udah bagus nih nggak oksidasi coba pas dipake oksidasi coba kalian cek skincarenya apa bedak taburnya apa bedak padatnya apa nah terus yang berikutnya adalah faktor salah shade jadi kalau kalian beli foundation shadenya salah entah keputihan entah kegelapan apalagi salah undertone itu pasti oksidasi gitu nih lidialti bener nih oksidasi bisa terjadi kalau racikanya nggak kawin betul so far sih aku udah pernah wear test BLP di muka aku dan udah pernah Dela juga udah nyobain kan ya BLP ya iya udah nyobain kan so far sih dari makeup artist makeup artist yang aku minta nyobain BLP sih nggak ada yang mengeluh oksidasi ya kalau nggak kita lihat aja nih live nih ini lagi pake BLP nih kita lihat apakah di oksidasi atau nggak pas ya pas banget ya nih nanti kita momen of truth nih kita nanya ke Marlin ya Marlin yang memberikan testimoni sejujur-jujurnya tunggu foundationnya selesai nomor berapa kok ini W01 warm ivory eh W10 W01 mohon maaf bukan SPG nya jadi gak hapal ini paling terang ya lo paling terang iya udah kok iya udah kok iya udah iya udah racikan nggak kawin gimana maksudnya kok racikan nggak kawin tuh ya maksudnya ya karena ada bahan-bahan yang bersebrangan sehingga begitu dia kita apply bersamaan jadi oksidasi itu namanya tidak kawin sebenarnya kalau nggak kawin itu reaksinya banyak ya bukan cuma oksidasi bisa jadi oksidasi bisa jadi ngelupas itu juga bisa 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 salah satu indikasi kalau racikannya nggak kawin katanya palsunya itu daun jambu mending tanam sendiri jadi pasti jadi pasti oke nandilah tolong bilang Aji ketika tanam bawang talam dan salahnya KW siapa yang tadi nonton dari awal angkat tangan dan inget kulitnya Marlin sebelum di apply kayak apa ini moment of truth ya ternyata coveragenya oke ya iya ini baru satu layer loh dan ini share banget ya tapi covernya ya eh kamu udah pernah coba apa ini first impression first impression tuh Stasia Ivana inget ya kondisi kulitnya beforenya Marlin kayak apa ada jerawatnya tadi jadi nggak mulus nggak mulus ini ya sebelum makeup ya ini pake sponnya lembab nggak ditanya yang ini lembab yang ini lembab yang kering tadi pas lagi apply alis ya tips untuk milih campuran fondi agar kawin itu sebenarnya nggak ada tipsnya ya itu kayak trial and error jadi setiap makeup artist tuh pasti trial and error trial and error untuk tau produk mana yang bisa kawin produk mana yang nggak kawin gitu jadi tidak ada ilmu pastinya ini aku pake dua setengah pang ini aku pake dua setengah pang udah kawin ya kawin udah kawin ya kawin tengklongannya apa sih cekungannya 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 si skarnya itu tidak mungkin hilang dengan foundation tapi warnanya bisa disamarkan yang kawin apa aja kakak merek fondi waduh aku nggak nerima undangannya sih jadi aku nggak tahu siapa aja yang nikah foundation ntar besok-besok aku bilang ya ke foundation foundation itu kalau kawin undang-undang gue woy jadi kalau followers gue nanya gue tahu siapa aja yang kawin foundationnya berarti kita coba-coba terus ya ko supaya tahu bisa kawin atau nggak betul karena begini makeup itu kan personal ya jadi kayak tekstur foundation coveragenya itu masing-masing tuh bisa punya pendapat gitu loh yang pas di kalian itu semana itu beda-beda setiap makeup artist ini ada dua makeup artist disini ada Dela, ada Tio Dela sama Tio pasti cara ngaduk foundationnya beda gitu loh jadi itu ya harus trial and error sendiri ini dua layer ini satu layer ini dua layer ini satu layer ini dua layer coba ngembok sini nah ini ini baru satu layer yang sana dua layer nah ini juga sebagai contoh ya buat kalian ya teksturnya masih ada guys cuma warna merahnya hilang gitu aja kak itu berarti bagian yang cekung dilapisi foundation sampai enggak 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 jangan dilapisin sampai jadi ini nggak bisa nggak bisa nggak bisa kalau udah bekas kar cekung ya emang begitu gitu loh tapi warnanya ini kayak contoh Marlin nih kalau Marlin kan nongol ya kan ada jerawatnya tuh nongol kalau kalian lihat nongol apa cembungannya itu masih ada gitu loh cuma warnanya tersamarkan gitu kok beda bedak tabur murah sama mahal apa ya kalau bedak tabur murah harganya murah kalau bedak tabur mahal harganya mahal bener kan bener bener bedanya itu kalau di kampung kebanyakan pengen foundation tebel perlu apa enggak perlu sih kok foundation tebel tergantung kebutuhan kalau memang marketnya kalau aku sih pandangan aku gini ya kalau kulitnya udah bagus aslinya buat apa tebel-tebel gitu loh iya nah cuma balik lagi kita kan profesi makeup artis ini kan penjual jasa ya kan yang kita jual adalah jasa makeup customer kita yang membeli jasa kita sebagai pembeli mereka berhak loh untuk request gitu loh nah kalau mereka emang sukanya sukanya foundation tebel requestnya begitu ya kita sebagai penjual ya pembeli adalah raja ya udah diikutin aja ya enggak sih iya jadi enggak salah juga gitu loh jadi tidak ada yang salah yang bener yang mana sebenernya foundation tipis atau tebel enggak ada yang bener dan enggak ada yang salah dua-duanya itu can be applied in the right moment in the right moment gitu kalau muka di layer foundation berlapis-lapis bikin berat di muka enggak siko nah ini sekarang kita nanya Marlin berat enggak jujur 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 enggak berat ya bener kan ini sebuah ini sebuah misteri ya foundation ini enggak berat ya ini untuk ukuran foundation lokal aku udah coba sendiri di muka aku sendiri ini bener-bener seenteng itu guys kalau untuk kerutan dijadiin nyatu itu gimana kok kerutan dijadiin nyatu gimana maksudnya menghilangkan kerutan makeup tidak bisa menghilangkan kerutan yang bisa menghilangkan kerutan itu operasi bagi IG modelnya Marlin.muse tuh yang ditulisin sama Della kok kalau misalnya pengaplikasinya tebel gimana caranya biar enggak kelihatan keki kalau menurut aku sih kalau tebel ya keki sih kalau tebel ya keki sih karena itu udah hukumnya sih menurut aku sih semakin banyak produk yang kita pakai di wajah ya kelihatannya akan semakin keki cek lu konsolernya, bagus hihihi fondi nya, shade nya warm ivory concealer nya pakai yang light cuma nih ya ini ades review ya Kalau menurut aku, konsilernya kurang terang Ini sama banget sih warna kita Konsilernya kurang terang Aku udah bilang sih sama E-Chill Chill, konsilernya tolong dibikin yang lebih terang Ini light, ini yang paling terang, ini yang light Tuh kata Yeni, pake compact powdernya jangan banyak-banyak Biar gak tambah keki, betul Maaf, aku baru gabung kok Itu alis ditutup apa Pake foundation apa ada lainnya Alisnya dibotakin ini Ini alisnya dibotakin temen-temen Pake contour boleh, tapi smooth aja Kaper banget lah Mada-mada rasa-rasa masalahnya hilang cek Bagus 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 Mirip Dior, cuma Dior lebih becek Ini lebih sedikit, Matt Cuma Dior 900 ribu Ini 189 189 Tuh kan Marnanya terkejut tuh, cuma 189 Tujuan concealer apa sih Di-apply di bagian-bagian yang membutuhkan coverage lebih Siapa yang udah cobain foundation BLP Angkat tangan Ini lokal ya, Ko Botolnya sih, eh sorry Botolnya sih kayak impor ya Tuh Bagus kan, botolnya kok goyang-goyang Pusing Bagus kan, botolnya kan Tuh, jadi kalo Walaupun murah Keliatannya gak murahan Jadi di depan klien masih bisa sombong Kok kalo punya kantong mata Bagaimana menyamarkannya Biar makin tidak kelihatan Tadi bisa pake Color corrector Kamu Belajar sama Barca Enggak sih, tapi kalo di cutting begini tuh kayak enak banget gitu Gini aja Lebih soft gitu lukung Ini shadingnya masih pake ABH yang tadi ya Palet yang tadi ya Enak juga ya palet ini ya Contournya pake ABH So, buat yang mau dapet giveaway dari BLP Caranya gampang banget hari ini ya Kalian cukup follow At Makeup by Tio Dan follow at BLP Beauty Dan jangan lupa follow Artisan Pro tentunya Kalo udah follow Kalian cek postingan Artisan Pro yang terbaru Terus Tinggal Absende di komen Komennya komen apa Tinggal baca captionnya ya teman-teman Terus Aku juga mau remind buat kalian Artisan Pro masih ada promo Buy one get one Sampai tanggal 20 Bisa yang mau belanja Langsung cek ke admin line Ataupun ke admin WhatsApp ya Dan kita juga masih ada giveaway kamera Bisa cek di feednya Artisan Pro Terus Kita juga ada challenge mix and feed Bisa cek di story highlight United Banyak ya Banyak loh bagi-bagi hadiahnya loh Artisan Pro Jadi kalo suka ada yang ngeluh Aku belum pernah menang giveaway Diikutin aja semuanya Siapa tau salah satunya menang ya Kok pernah menang gak giveaway? Pernah Pernah tuh Tio pernah menang Dela pernah menang gak? Sering Oh Dela Hah Dela sering? Wah aneh kotis mah nih Bilang ini Nggak boleh menangin lagi nih Dulu 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 Sering Dapat tas para Wow Wow Dapat bulu mata Artisan Satu box Wow Intinya mah jangan menyerah ya Dela ya Iya Mudah lah dengan jari Terus kalo belum menang Jangan pundung Yaudah sih Cuma modal jari doang Kalo kata Tio kan Dan jangan suka ini loh guys Ikut giveaway Follow ah Givewainya udah selesai Unfollow ah Eh ada giveaway lagi Follow ah Aku tau loh siapa aja yang begitu Gak bakal aku menangin Soalnya kayak ada giveaway hunter ya Ada ada yang kayak begitu Aku gak bakal menangin Iya menang Alhamdulillah Enggak juga gak apa-apa Iya kayak gitu Harusnya Tapi ya guys Bener kata Tio tadi Givewainya bonus Yang penting nih Kita kalo nonton live begini kan Dapet ilmu ya Itu yang mahal sebenernya Untung aku anaknya setia Thank you Stasia Ivana Seriusan itu Aku coba pake fondi BLP Iya coba pake fondi BLP Lokal loh Serius kak Aku juga baru ketang mencoba ini Untuk untuk expert Ternyata bagus banget Iya kenapa juga Udah follow unfold Mulu gak capek apa Kok tadi shading pipinya Kenapa dicekungin gitu Itu ala-ala bule Biar Biar Rahangnya Marling Jadi kempot Bener banget Orang-orang mah harus sekolah makeup mahal Iya dong Iya Karena juga bayar loh Iya Itu alisnya diapain Dibotakin Kenapa di shading segitiga Biar kempot Gak dapet giveawaynya Tapi dapet ilmunya Iya yang penting kan kalo dapet ilmu kan pasti Kalo giveaway itu kan bonus lah ya Mau ikut silahkan Tapi jangan diharap-harap Kalau lagi sampe petek Terus DM adminnya Kenapa gak dapet Iya kenapa aku gak dapet Padahal aku udah begini Aku udah begona Aku udah begitu Jangan ya temen-temen Jangan begitu Please Itu sama aja kayak kalo Kalian ikut saya mbarat di TV Terus presenternya kalian telepon Kalian ngomel-ngomelin Sedih loh jadi presenternya Tapi aku sakit loh Sama adminnya artisan Kenapa Ini semua DM dibalasin Itu yang pengen juga koko loh Aku yang balasin Serius Bersama semua Mereka koko kayak gitu Itu aja masih suka dibilang sombong Nggak Ini paling baik Justru kalo apa-apa Kayak dinartis gitu Kita tuh seneng banget Kayak ah iya dia liatkan Masa ini Gimana caranya biar dapet giveaway Giveaway itu ya kalian ikut Terus lupain aja Banyak perdoa aja sih Banyak perdoa aja Siapa tau Karena kan untung-untungan Kita kan biasa buatnya kan Random winner Enggak yang Apa namanya Yang Dipilih gimana Tapi memang ada beberapa giveaway Yang kita pilih Kita liat Karena makeupnya bagus Itu emang-emang ada yang kayak begitu Atau karena ikut challenge nih Oh yang menang adalah yang ikut challenge-nya Bagus Nah itu ada Depend sih Wih seriusan koko yang balesin Iya Ganti-gantian sih Kadang aku kadang Nih kiri yang balesin Tidur sih Kok gak bikin channel youtube Mohon maaf Gak ada waktunya Waktu aku udah habis Ini aja aku bentar lagi Ini Mau Turun dari singgah sana koko artisan Mau ngasih Mahkota koko artisan ke orang lain No Betul Waktu peran-peran kali Dapet diem dari atas Seneng banget Sampai kasih tau mama Nah aku waktu menang itu Barang gak ecu Tuh Belanja 1 juta boleh Dimana lagi coba Kenapa kok Gak kenapa-napa Kan Kita kan harus Ini Harus Duplikasi ke bawah Jadi nanti mungkin ada Ada Yang menggantikan aku gitu loh Gak selamanya aku Ya gak apa-apa Sama kayak koko Chanel Digantiin sama Carla Gerfeld Nah ntar kalau Gafet Digantiin siapa lagi Ya kayak gitu aja Kok alisnya ditutup fondi Apa dicukur Dicukur ini dihilangin Disulap sama Tio tadi Di Alakazam gitu Hilang Fondinya apa Tadi Gak nonton dari awal Coba ada yang nanya tuh Temen-temen fondinya Hari ini pake apa Tolong kasih tau ya Kata Ida Ditiup langsung ilang Iya ditiup Eh tapi gak boleh tiup sekarang Oh iya Corona gak boleh tiup Jadi cuma alakazam gitu Ilang Ini ada yang nanya BLP bisa buat mecer gak Menurut aku sih bisa ya Bisa ini share banget Karena dia enteng banget gitu loh Enteng Jadi kalau makeup mecer itu Emang harus dicari Foundation yang enteng Dan encer malah kayaknya ya Iya Malin ditanya Alis kamu dihilangin gitu Itu gimana rasanya Sedih gak dibotakin gini Udah mau nangis Udah mau nangis Dari tadi dia Dari tadi dia pas dikasih tau Itu udah mau pulang sebenernya Boleh gak ganti model aja Untung dia profesional Gak pulang Tetap Tetap melewati semua ini Dengan tambah Sebenernya tadi mukanya udah mau nangis Ya ampun Alis aku gitu Bedaknya apa Fitmi? Fitmi masih Aku pake yang nomor 10 Sama nomor 20 Jadi yang 20 di bagian tengah muka Yang 20 nya di luar Bagian yang tadi aku Bagus Dia cover Apalagi kalo misalnya Yang kayak ada Asli sih Betas-betas Coba nih Ini udah di cover Pake bedak ya Gak berubah kan Warna foundationnya Masih sama Gak oxidize Beda contour sama shading Apa sih? Sama Cuma beda Beda sebutan aja Kalo orang jaman dulu Bilangnya shading ya Orang jaman dulu Tuh tadi ada Oma Deri tuh nonton Kalo Oma Deri Mungkin masih bilangnya shading tuh Oma Deri Mas Irwan Maksudnya apa nih? Hah? Maksudnya apa nih? Ya kalo jaman dulu Emang nyebutnya shading Jaman dulu gak disebut contour Disebutnya shading Shading Jaman Kim Kardashian ya Iya Sama aja Cuma beda penyebutan Kok itu nahan haus gak sih? Gak apa-apa Demi kalian Aku rela menahan haus Panas Hujan Dingin Semua Demi kalian Itu alis di lem doang Kok bisa ilang gitu? Enggak Yang tadi dibotakin Dicukur Dicukurnya pake gunting rumput lagi tadi Bejik Nih Halo, Mbak Yati ya silahkan mbak Yati iya silahkan mbak Yati di gudang kok koknya close ya? di gudang ini nya close iya emang kita nggak buka selama pandemi modelnya mirip Starwenda emang iya? bedak taburnya pake Maybelline Fit Me ya? siapa disini yang nonton sambil nge-charge katanya tuh kok bedak tabur Chanel sama Laura Mercier bagus mana? dua-duanya bagus cuma beda kegunaan, beda tekstur Chanel itu lebih matte kan ya? tapi dia share gitu juga, video baik banget sekali-sekali kok kok yang dihilangin alisnya udah pernah udah pernah cuma dihilangin alis sering malah kok tips dong sekarang kan selesai makeup dipakein masker dua tips biar makeup nggak rusak apalagi bagian hidung gimana kok nge-setnya yang bener nge-set bedaknya yang bener terutama di bagian-bagian yang kena masker itu nge-fans banget sama modelnya cantik tuh kamu udah punya fanbase wah bentar lagi Marni jadi influencer gajar nih pokok ya ih aku mah siapa? gak ada yang nge-fans sama aku gak ada kan yang nge-fans sama aku gak ada kan? aku fansnya gak ada siapa akulah ini hanya orang biasa sekarang mirip tuyul lagi udah bisa liat ya? udah bisa liat? kamu udah bisa liat tuyul kan? kitur ehe supasih oke Terima kasih telah menonton Bedak padatnya pakai apa aja? Apa aja bebas? Apa aja bebas bedak padatnya? Untuk yang tekstur, cari yang efek blurring aja Apa aja bebas, nggak harus pakai yang ini, nggak apa-apa Nggak usah disebut, kata Tio Ini juga Tio cuma buat ngabisin doang ya Bedaknya bebas, mau pakai ram boleh Mau pakai CDP boleh Kok bedak tabur vokalur bagus nggak? Belum pernah coba Ini kosmetiknya brand lokal semua Nggak kok, campur-campur Tadi bedak taburnya pakai Fitni, Maybelline Wih, mulus Mulus Cuma kalau tekstur nggak bisa hilang ya teman-teman ya Kok sebenernya nambahin bedak padat setelah tabur itu biar apa ya? Biasanya untuk coverage lebih misalnya Apa tuh? Tart Fitni ya tadi 10 sama 20 ya? 10 sama 20 10 udah susah di mana-mana tapi Nggak di Shopee coba deh Tapi harganya udah mahal banget Soalnya langka ya? Iya Kosong di mana-mana Bedak padatnya tadi sih pakai muve Cuma apa aja boleh kalau kata Tio Pakai run bisa, pakai CDP bisa, bebas Untuk jerawat tadi sebelum fondi dikasih apa ya ko? Dikasih color corrector, itu dari ABH Itu alisnya dibabat abis ya ko? Nanti bisa lihat tuyul, udah dari tadi dia udah lihat tuyul Nih tuyulnya nih Tuh Udah lihat tuyul dia dari tadi Dari sebelum dibawa pakin juga udah tuyulnya udah di depannya dia Ini ya pakar bo Ini pakarnya kayak Untung Mbak Didi masih punya staffnya keluar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 enggak percaya orang dibilang dari tadi udah ngelihat tuyul ya lama lagi bertengger tuyulnya tips cara pilih foundation dong disesuaikan sama warna sama jenis kulit kalau kulit kalian kering cari foundation yang teksturnya dewy kalau kulit kalian berminyak cari foundation yang teksturnya gamet gitu biasanya kok pengaruh nggak kuas mahal atau murah atau sama aja hasil sapuannya ah gini kalau untuk hasil sapuan pengaruh sih karena pasti satu produk kalian lebih awet kalau pakai kuas yang kualitasnya bagus aku nggak bilang kuas mahal kuas murah deh karena ada juga kok yang murah tapi kualitasnya bagus itu kalau 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 yang kualitasnya bagus produk kalian lebih awet karena misalkan dia ngepik produknya kan enggak sampai berhamburan gitu terus dia lebih pigmented saat dipakai terus saat dipakai itu emang rasanya beda lebih halus gitu terus yang paling berasa itu sebenarnya adalah kalau kuas yang rambutnya pakai rambut asli itu lebih tahan lama kalian mau cuci berkali-kali pun dia masih akan seperti itu gitu loh bentuknya lebih stabil lebih 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 stabil terus sama tetap lembut gitu loh cuma kalau yang sintetis tergantung bahan sintetisnya juga kalau bahan sintetisnya kurang bagus dia tuh makin dicuci bisa makin kasar gitu terus bentukannya out-outan kuas itu sebenarnya tergantung budget kalian juga sama seberapa kepengen kalian investasi nah sebenarnya di era-era pandemi sekarang ini semakin berasa nih guys kalian kuas-kuas yang bagus atau kuas yang kurang oke karena kan kalian pasti langsung sering cuci kuas kan kuasnya lebih sering dicuci dari biasanya kalau biasanya kan mungkin cuma pakai switch switch color itu udah enggak papa cuma kalau sekarang harus dicuci kuasnya nah semakin sering dicuci semakin berasa deh tuh kuasnya bagus apa enggak ini kontur luarnya ditambah pakai card fondi tadi belasnya pakai Mac ya Oh pakai tarp ya pakai paletnya tarp tak si mahal kalau boleh tahu kuas yang bagus itu merek apa kalau aku sih rekomen volare untuk kualitasnya sih harga dia menurut aku kompetitif ya enggak dibilang mahal banget sih enggak ya menurut aku ya harganya masih oke kok kalau volare yang mahal tuh aku hodo satu kuas bisa berjuta-juta kalau volare kan belum volare paling 800-700 kalau kuas mata ya enggak mahal kok masih ada volare yang 200 ribu kayaknya ini deh bikin mat aja deh oh mat aja aku mau remind buat kalian ya kita harinya ada giveaway dari BLP nah yang mau ikutan caranya gampang banget gampang banget tinggal follow coach kita at makeup by Tio follow BLP Beauty dan follow Artisan Pro terus kalian absent di postingan Artisan Pro yang terbaru absent di komennya ya komennya apa bisa cek di caption ya di minta komen apa tips biar kompleks yang halus aplikasinya yang benar segini cukup sih kita ini berarti bulu mata boleh tarik ya teman-teman modelnya ke toilet dulu modelnya ganti jadi tuyuh kalau ini rambutnya ya hilang bukan arisnya jadi kalau modelnya dibotakin alisnya bukan cuma modelnya bisa lihat tuyuh kalian juga semua bisa lihat tuyuh ya kok teknik pasang bulu mata apakah berpengaruh dengan hasil oh tentu saja kalau rambutnya gunul bisa lihat apa kok wah bisa lihat cuan cuan duar nih bulu matanya mau diapain ya enaknya ya aku galau nih enaknya hari ini matanya dibikin bulet apa dibikin panjang ya teman-teman kok paket paket bulu mata artisanku udah tiba editor aja makasih banyak bonus maskernya sama-sama ini sambil nunggu Marlin nih kita mau menentukan di rumah saya mau dibikin apa mana modelnya bentar lagi ke WC kan model juga manusia untuk WC saya mau menentukan di rumah tanya-kan untuk menentukan di rumah di rumah menentukan di rumah potong dulu deh buang dua jadi tengahnya doang kanan-kiri buang dua bikin panjang terus dibuletin Oktaria Made keren mbak Tio istri temen kantor saya emang ya gimana kadi di WC ketemu Tujul gak Hai langsung cus iya encer kayak dior Hai 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 Cus Cus Beli juga nih kok Beli dong Teracun aku ya Ini dulu pake Ini dulu Buat kasar Makanya mau kulit sama tipe pake eyeliner Hmm eyeliner tipis aja Buat biar Enggak ini Enggak ngeliatan sambungan Kita ke mata ya teman-teman Fondationnya tadi encer Jadi dia encer terus Enteng gitu Cuma coveragenya ada Jadi kayak sedikit ajaib gitu loh Fondationnya Biar di semala Enggak krek digimanain Jangan dibanting Jangan dibanting Bener kan Tentu 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 variety 大的 Tentu 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 iya, oke maksudnya anak-anak yang disini oh, banyak rasa anak tuh anaknya banyak kok banyak anaknya banyak 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 hari ini sepatutnya 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 di Inggris jadi kita harus berkongsi semua di Inggris oh, hari-harinya beda-beda bahasa dong enggak selasa kamis, English day sama anak-anak tuh anak-anak ya bener, anak-anaknya banyak jadi temen bahagia maksudnya ya bahagia 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 Elas tipe berapa Ini pakai 618 Ini universal ya Jadi bisa dipakai Di bentuk mata apapun Dia hasilnya Natural Tidak kelihatan Pake bulu mata palsu Dia kayak cuma A little bit accentuate your eyes Giving it a little bit dimension Jadi cuma kayak ngasih depth aja Tapi Gak kelihatan kalo pake bulu mata palsu Ada ini ada kiriman dari Kerti katanya ya Oke nanti aja Tuh Tuh Seperti kalian liat ya Ini aku zoom dikit Jadi dia kayak Cuma nambahin dimensi aja Tapi Ada gitu loh Ada bulu mata Tapi dia natural gitu hasilnya Nomornya 618 ya Tuh Tuh Cakep kan Cakep gak Nomornya 618 Bentuknya kayak gini Tuh Ini hasil dipakenya Tuh Before after tuh Biar kalian liat Jadi dia bener-bener Senatural itu Kayak Gak pake bulu mata palsu Gitu Tuh Terima kasih Gak ada yang tersia-sia Tunggu nya boleh buat lagi Asli bulu mata aku suka kok natural banget Iya Ini yang Versi natural Jadi dia Bisa kalian jadikan base Bisa dipasang sendiri aja Kalau makeupnya mau no makeup makeup look Terus Yah Bisa jadi tambahan Kalau mau Lebih volume bisa Mau jadi bulu mata finishing Bisa juga Gitu Server style itu bulu matanya Tadi nempelinnya persis diatas bulu mata asli Jadi gak dikasih jarak ya 08 Ditimpa apapun atasnya Cucok 2 5 5 5 5 6 6 5 10 10 buat Obras bagus nomor berapa kok 218 atau 618 618 sih kalau 218 menurut aku eh 218 juga bagus tuh kayaknya enggak ada 218 248 mungkin maksud kamu 248 kali 248 bagus buat Obras ini juga bisa buat Obras yang mana aja sih sesuai selera kok beda jahit bulu mata sama Obras bulu mata apa beda mesinnya sayang kalau Obras pakai mesin Obras kalau jahit pakai mesin jahit ooo siapa yang udah pernah nyobain 618 juga angkat tangan yang belum coba langsung coba ya tuh kata Ida dimix sama 1641 521 juga kece tuh cakep ya iya bagus banget natural banget kayak bener-bener gak pake kayak gak pake bulu mata guys tuh kayak kayak mascara doang panjang gitu kalau mascara kan gak bisa sepanjang ini beneran persisarwenda katanya iya kayak gak pake bulu mata tapi ada gitu bulu matanya kan itu kan sebenernya tujuan kalian para wanita pake bulu mata maunya begitu kan kayak bulu matanya udah bagus dari lahir ya begitu gitu loh bentuknya tuh aduh cakep banget dah ini bulu matanya siapa di lubang yang bikin jadi kalau kalian suka dengan efek lasis seperti ini pakai tapi kayak gak pake bulu mata gitu kan kalau kalian suka bisa langsung di order 618 ya ini tipe yang kalau kalian pake ngedate pacar kalian bakal ngeliatin itu bulu matanya asli gak sih kayaknya asli tapi kok panjang amat tapi asli sih kayaknya ya asli orang-orang lain juga jadi ngeliatinnya tuh jadi ngeliatinnya buat lebih lama gitu ngeliatinnya ini beneran gak sih ini bulu matanya nih kalau dicopot sakit gak coba tanya yang udah sering copot bulu mata pakai oil dulu enggak sih gak sakit kalau pake oil dulu ya jangan langsung dijambak gitu jambak abis ini pake yang ini iya yang tengahnya doang di bagian tengah jadi bener-bener tengah tengah bola mata kalau gak salah lagi promo deh di shopee 618 langsung meluncur ke shopee aja teman-teman shopee sering ada promo oh soalnya iya soalnya-soalnya shopee oke bulu mata yang cekat dan legend ini ini bulu mata paling asik ini bisa dipotong-potong iya matanya juga pas ya bagiannya tuh kayak udah diset gitu loh ini bulu mata yang lagi paling sering aku pakai buat ngerjain makeup artis ini jalan-jain ini emang kecil sih kecil ini pokoknya yang desain iya iya dong the one and only gila multitasking multi skill coba apa yang gak bisa masak rendang gak bisa oh masa sih kok pasti bisa lebih enak malah gak bisa jadi kalau kalian mau lepas bulu mata apalagi khususnya kalau bulu matanya yang di jahit pakai tangan di jahit mata kalian itu ngelepasnya pakai baby oil dulu dipakai kapas gitu loh diteken pakai baby oil mau beli di line atau whatsapp juga boleh gak apa-apa wuhuy lucu lucu pasti bola mata kan ya pasti bola mata lucu tapi kalau misalnya gak pakai jahit mata ya cabut aja pelan-pelan bisa kok coba lihat sih iya jadi apakah hari ini misteri selamat menikmati selamat menikmati itu kayak kak pertama kalau lihat dari box ini kayaknya bakalan tebal ternyata masih natural ya iya natural 3D gitu ya 3D gitu ya iya 3D bagus ya jangan sekali pakai langsung cepat dan bisa dipakai berkali-kali ya bisa ini gampang lagi bersihin ya karena turannya lebih besar cucinya gimana sih kok pakai air panah pakai mistyler water aja pakai mistyler water aja bulu mata keduanya pakai 5523 tapi diambil tengahnya doang ya jadi potong dua dalam dan dua luar diambil tengahnya doang tapi jangan diikuti makeup penganten ya kita ini lagi pengen makeup eksplorasi aja ujungnya copot ya ujung sini ujung luar tuh kok tanyain berat gak tuh matanya dia ambil mata biasa uut uut ini tuh pasang bulu mata kayak lagi proses operasi abis ini belum mata bawah lagi? belum mata bawah Rekomen lem bulu mata dong kak yang bener-bener nempel tahan seharian ekspert tahan kak seharian bulu mata bawah pake 7355 di bulu mata mana? ga usah pake 2 di tengah-tengah bulu mata beberet di tengah-tengah bengkia tutupnya kukup puan di tengah-tengah Sekarang kita mau bikin bulu mata bawah Bulu mata cetar kayak siar ini Ah siar ini mah mana pake bulu mata begini Kalo siar ini kan bulu matanya full Gak belentang-belentang begini Ini mah cuma memuaskan isi kepala poko artisan aja Coba kalian berani gak pake bulu mata di tengah doang begini? Terus kalo berani kalian pake jalan kemana bulu matanya? Dua di tengah jadi tengah kanan sama tengah kiri Buat beli ikan ke pasar jenah makeupnya Kedufan Terus main ini ya main kora-kora ya Bulu matanya begini ya Gak berani kok ya Masa gak berani payah Ini aku udah nyepet Buat tangan kan Hei Coba lihat sini kan Kayaknya kurang keluar dikit nih sih Kurang Iya ini terlalu ke dalam Alisa dibotakin Makeup gini ke Alfamart beli Indomie ya dong Jadi pengen Indomie Alisnya lagi jalan-jalan dia ke market kita Beli anggur Berani Selamat datang Berani Berani Iya Sebelahnya Ini kalau terbang satu Masih ada sebelahnya Iya, kalau yang dedo panik Gimana, gimana Eh tapi pernah aku kan pakai yang biasa Ini yang serinya kan anak Terus kan ilang satu jatuh Aku sumpah aja kayak gini Aman Masuk ya Masuk Tidak 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 Ngarep Itu buat ibu-ibu tak baik Biar mamah-mamah Mamah berat Satu selesai ya Apalagi yang matanya Sensi kan Tidak Tidak Kalian aku yang Ini 3D ibu Cukup deh Percaya Terus dipakai Iya enteng Tidak 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 Pas gak Coba Ini malah kurang Kurang dalam Kayak cuma sekit Terus kalau ini enak ya bisa dinaik-naikin dari turun-turunin atur-rebel bahasanya kayaknya tambah ini deh di tengah-tengahnya dia jadi di tengahnya aja jadi kayak dimasukin dari bawah gitu jadi apa Marlin hari ini oh nggak tahu deh aku juga bingung kemarin ke bawah mimpi aja jadi ya udah dibikin kan alisnya lagi jalan-jalan di sebelah beli mangga satu aja di tengah ini ya kalau artisan delika ini guys memang sengaja kita rancang untuk makeup artis supaya makeup artist tuh bebas bisa menciptakan signaturnya masing-masing makanya kita kasih di hashtag mix and fit jadi suka-suka kalian mau gimana bikinnya mau di tengah doang mau full mau di ujung luar doang dan kita ada empat design yang bisa kalian mix and fit ya bisa kalian campur-campur yang terbaru itu kita keluar yang panjang nih yang panjang 7472 sama 7355 terus yang lama itu kita ada yang pendeknya 7351 sama 7352 nah kita lagi ada challenge mix and fit nih buat kalian semua nah caranya bisa kalian cek di highlight story highlight united itu udah caranya semua disitu dan kalian berkesempatan memenangkan hadiah stok artisan pro senilai jutaan rupiah ya kan karena ini buat makeup artis seru kan main-main kan jadi sudah saatnya kalian mix and fit ya teman-teman tuh jadi bisa bisa di double juga gitu loh bulu matanya enggak cuma enggak cuma dipasang berjejer aja tuh lucu kan coba lihat kesini yang ini masih agak terlalu begitu ya kurang naik oh bisa saudara-saudara ternyata bisa dinaikin bisa ini paling aturabel pokoknya oh bahasanya aturabel baik iya makanya sesuka itu langsung ditutup bisa dinaikin bisa diturunin tuh udah deh lucu kan bentuk matanya kan udah kita ke bibir coklat coklat tua banget iya ada gak coklat aku pake palet sih iya pake palet aja gak apa-apa nah ini pake palet aja adik ada yang pernah kakab adik ada yang kakab asal 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 aku berubah pikiran nude aja tapi nude nya yang nude jangan yang agak oran-oran nude nya yang nude kalau kamu campurnya kamu kasih foundation sedikit oh iya iya ini lebih pucat kan dikasih foundation sedikit aja kasih foundation frame aja ah gerimis ah gerimis iya tadi juga pasang itu kita lagi mixing lipstick ya teman-teman jadikan yuk nah kemarin malah sama siapa ya aku ya lipstiknya aku suruh sampaikan bisa dicampur eye shadow sama Yenny makeup tuh gitu guys bisa suka-suka hati lipstik bisa dicampur foundation lipstik bisa dicampur eye shadow sama Eva kemarin eye shadow bubuk kita jadikan eye shadow cair ketutup ini nah kalo ini kan gak oran gitu menurut there is no rules ya iya dong sama kayak artisan delica mix and fit there is no rules kalian bisa bikin bulu mata bawah suka-suka kalian Nanti mungkin bentar lagi nyusul bulu mata atas Eh, keceplosan Apa lonceng apa? Bulu mata atas, siapa di keceplosan? Enggak, enggak, enggak ada Enggak, enggak ada apa-apa Kayaknya bibir bawahnya boleh di overdrawn Kayaknya bibir bawahnya Nipsticknya pake ABH Yang dia warnanya agak mau gitu Cuma karena kita mau lebih muted gitu Warnanya kita mix sama foundation Tadi pake catrice ya? Catrice ya Foundation apa aja sih? Bebas, cuma yang penting bisa di mix Jadi lebih muted dia warnanya Hmm Bulu matanya luf banget Kamu mau Sintia pake bulu mata kayak gini Terus kamu pake kemana Ini sih Marlin abis ini mau makan kita murah Mekup begini 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 Ini aja Ini kan agak sapin nih Kok kenapa ya kalo makeup di daerah aku justru pemasangan bulu mata paling terakhir yang bener yang mana? Nggak ada yang bener Nggak ada yang salah Nggak ada yang salah Mau bulu mata di tengah-tengah Yang bener bulu matanya artis amper Yang bener bulu matanya artis amper Tio pintar sekali Mekup begini Mekup begini Mekup begini hai 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 udah soalnya mau dicapain gitu nggak usah gini aja oke guys jadi ini makeupnya kurang lebih kayak gini udah selesai kita lagi mau nunggu alisnya pulang dia masih belanja mangga di toko sebelah ya jadi habis ini mau kita sempurnakan sedikit makeupnya terus kita mau photoshoot so aku mau remain lagi buat kalian semua yang nonton live ini kalau kita ada giveaway dari BLP Beauty ya jadi cara cara ikutannya gampang banget kalian cukup follow makeup by Tio BLP Beauty dan artisan pro terus absen di postingan artisan pro yang terbaru terus kita juga ada mix and fit challenge bisa dicek rusnya di story highlight United plus kita masih ada promo buy one get one sampai tanggal 20 nah buat yang mau ikutan promo buy one get one nya bisa langsung cek ke admin line atau WhatsApp ya terakhir yang tidak kalah seru giveaway jelang artisan pro dan gel angelica berakhir besok lusa jadi kalian masih punya waktu dua hari untuk ikutan hadiahnya nggak main-main karena ada dua kamera mirrorless dan dua ring light detailnya bisa cek di artisan di di feednya artisan pro so thank you semua for watching thank you Tio thank you Mardin thank you teman-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-